Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dan saya di channel Moda Real Di video kali ini saya akan melakukan pengecekan tanaman kemanis Yang sudah saya tanam beberapa bulan yang lalu Seperti apa perkembangannya? Apakah tumbuh dengan baik? Untuk pengetahunya ikuti terus video ini sampai selesai Nah teman-teman Nah teman-teman ini adalah tanaman kemanis yang sudah saya lakukan pemindahan ke sini Sekitar 6 bulan yang lalu Kita lihat sedang dalam pertumbuhan nih teman-teman Ini pucuknya masih merah Dan ini masih agak hijau kekuningan Ini pertanda bahwa tanaman ini tumbuh dengan baik teman-teman Nah ini kalau kita lihat sudah beberapa kali ini melakukan pertumbuhan ya teman-teman Sudah beberapa kali ini tumbuh pucuk yang masih muda Ya karena sebelumnya kita tanam ini dengan ketinggian ini sekitar 50 cm teman-teman ya Berarti sekarang sudah tumbuh itu sekitar ini sudah mencapai 80 cm ini teman-teman Ya kalau kita lihat ini mungkin agak sedikit lambat pertumbuhannya ya karena lokasi tempat kita melakukan penanaman ini Berada di kebun kopi teman-teman Dan kopinya sudah tumbuh terlebih dahulu Ya kita tidak menanam tanaman kemanis ini secara bersamaan dengan tanaman kopi Nah karena kemarin itu kopinya sudah berumur 1 tahun lebih baru kita tanam Ya kopinya sudah berproduksi teman-teman baru kita tanam Karena ini sengaja kita lakukan penanaman agak belakangan teman-teman Karena kalau kita tanam kopi dengan kemanis ini secara bersamaan Maka nanti tanaman kemanis ini akan cepat sekali menutupi tanaman kopi Nah jadi kita akan sebentar sekali menikmati hasil daripada panen kopinya Karena kalau sudah tertutup oleh tanaman kemanis maka produksi kopinya itu akan berkurang teman-teman Kalau sudah ditutupi oleh kayu manis maka kopinya itu tidak akan berproduksi lagi dengan sempurna teman-teman Karena kita ingin tanaman kopi kita berproduksi lebih lama lagi Makanya kita tanam kayu manis ini belakangan teman-teman Ya setelah tanaman kopi itu berumur 1 tahun setengah ya atau lebih baru kita tanam Ini pun sudah hampir menyamai ketinggian kopi ya kopinya itu sudah lebih 1 meter teman-teman Nah ini sudah hampir ya tinggal 20 cm lagi itu nanti tingginya sama dengan tanaman kopi Nah jadi walaupun ditanam di lahan kopi teman-teman ini pertumbuhannya kalau sudah begini cukup bagus teman-teman Ya cukup bagus kalau pertumbuhannya begini ya nanti kalau 1 tahun ke depan ini juga sudah lebih tinggi daripada tanaman kopinya Nah jadi inilah kondisi daripada tanaman kayu manis yang kita tanam di lahan kopi ya yang kopinya sudah mulai berbuah baru kita tanam kopi manisnya dan Dan beginilah kondisinya teman-teman masih bisa tumbuh dengan baik ya tumbuh dengan sempurna Nah disini kalau kita lihat di bawahnya ini sudah mulai tumbuh gulma teman-teman ya dengan kondisi gulma yang tidak terlalu padat teman-teman Ya ini kondisi gulmanya tidak terlalu padat ya kalau di bawah begini gulma yang di bawah begini teman-teman Kalau tidak terlalu padat ini belum berpengaruh karena gulmanya itu tidak begitu rapat ya karena gulma yang di bawah itu tidak jadi masalah Gulma yang sangat bermasalah itu adalah apabila sudah menutupi tanaman kayu manis ini teman-teman Ya kalau gulmanya sudah menutupi semua Tanaman kayu manis ini nah itu yang akan Sangat berpengaruh sekali terhadap pertumbuhannya karena bisa saja Membuat tanaman ini tanaman kita itu terlambat pertumbuhannya Bahkan mungkin bisa mengibatkan kematian daripada tanaman ini Ya tapi kalau gulma-gulmanya seperti ini teman-teman Ya masih Rendah masih pendek dan belum begitu padat Tidak jadi masalah kalau gulmanya seperti ini Jadi gulma-gulma ini masih bisa ditolelir teman-teman ya Belum begitu menimbulkan permasalahan Kalau sekedar gulma yang ada di bawah ini yang tidak begitu rapat ya Tidak begitu membuat tanaman kita itu terdesak Sekarang mari kita lihat lagi yang lainnya Ini juga tanaman yang sudah kita pindahkan bersamaan dengan yang tadi Ini juga sudah tumbuh dengan baik teman-teman Dan disini juga pertumbuhannya cukup bagus teman-teman Ya ini daun-daunnya ini cukup bagus teman-teman Ya perkembangannya yang sempurna ini teman-teman Untuk tanaman kemanis Ya seperti ini teman-teman Nah ini pucuknya masih sebentar lagi Ini akan berkembang lagi teman-teman Jadi ketinggiannya sekarang juga sudah Mencapai sekitar 75 cm Kita akan cek lagi Tanaman-tanaman yang lainnya Oke teman-teman Nah ini sedang dalam pertumbuhan ini teman-teman Merah pucuknya teman-teman ya Pertumbuhannya juga cukup bagus teman-teman Kemudian kita lihat lagi yang lain Ya ini juga sifatnya tanaman tumpang sari Tapi kopinya sudah terlebih dahulu kita tanam Pertumbuhannya juga cukup bagus teman-teman Ini satu kali lonjakan Ini bisa mencapai 25 cm teman-teman ya Ya walaupun ini kalau kita lihat Memang gulma-gulma di bawahnya itu ada teman-teman ya Belum saya lakukan pembersihan teman-teman Belum diracun Tapi belum begitu menghambat pertumbuhan tanamannya teman-teman Karena gulmanya tidak begitu rapat Seperti ini teman-teman Tanaman yang kita tanam sekitar 6 bulan yang lalu teman-teman Nah ini kondisinya cukup bagus ya teman-teman Pertumbuhan yang cukup sempurna kalau kita lihat Nah seperti ini teman-teman Walaupun kita tanam di lahan yang ada kopinya Kopi sudah terlebih dahulu kita tanam Nah kemudian kita tanam lagi kayu manis Ya Nah kalau keadaan penanaman dengan cara demikian Ya Ini memang Kayu manisnya itu agak sedikit Lambat pertumbuhannya teman-teman Tapi bukan berarti tidak bagus Ya Kalau sudah tumbuh begini Maka tanaman ini akan Bagus lagi teman-teman Ya Ini sudah kita lihat teman-teman Tinggi tanaman kita ini sudah mencapai 80 cm lebih Ya itulah kondisi daripada tanaman kemanis Yang kita tanam di lahan kopi teman-teman Pertumbuhannya cukup bagus Ya Dan kondisinya memang agak sedikit Menyemak teman-teman Karena belum sempat dibersihkan Nah jadi walaupun demikian Tapi belum terkendala pada pertumbuhannya Karena disini kita lihat ini masih Hijau daun-daunnya teman-teman Ya masih menghijau ini teman-teman Ya Belum Menampakkan karena ini kalah bersaing dengan gulma Ya ini pertumbuhan cukup bagus teman-teman Dilihat dari ranting-rantingnya begini Berkembang ini teman-teman Tanaman yang cukup Perkembangannya cukup bagus Ya ini cabang-cabangnya bagus teman-teman Daun-daun yang menghijau Dan disini tidak ada Daun-daun yang Terserang sama ulat teman-teman Ya bebas dari penyakit Dan hama Nah teman-teman seperti inilah Kondisi daripada tanaman kemanis Yang kita tanam di lahan kopi teman-teman Ya cukup bagus Pertumbuhannya Oke teman-teman demikian saja video saya kali ini Terima kasih telah menonton Semoga bermanfaat Jumpa lagi dengan saya di video selanjutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton